Pemulah lain Salam Porby Indonesia Dan saya Porby dari Bengkulu Selatan Yang kemarin ada nanya Saya mulai berburu Tanggal berapa? Tahun berapa ya? Dari umur berapa? Ntar Dari umur berapa? Saya mulai berburu dari TK Dari TK Jadi awalnya berburu itu Dia ajak sama orang tua Dia ajak bapak Dan awalnya berburu juga Saya di dekat rumah Di dekat rumah lah Indinya sekitar 7 menit lah dari rumah saya Nah dan awal berburu itu Saya belum ikut langsung Belum ikut langsung Jadi saya ditaruh di atas pohon sama bapak saya Di atas pohon Dan bapak saya berburu Saya ditinggal di sana Di atas pohon rambutan Di atas pohon rambutan Itu berdua sama temen saya Jadi seharian itu di atas pohon kita Awal berburu Dan selanjutnya itu kelas Satu SD Satu SD itu udah ikut jalan Udah ikut jalan Nyari babi segala macam Awal-awal berburu Kalau pengalaman saya dikejar babi itu banyak sekali Dan pernah pengalaman saya berburu Itu nyebrang sungai ya Nyebrang sungai Posisinya Awal nyebrang itu sungainya kecil Jadi pas pulangnya itu hari hujannya Derasnya bukan lain Pas kita pulang itu saya misah sama bapak saya awalnya Terpisah lah sama bapak saya Jadi saya sama temen-temennya Nah karena masih kecil belum tau bapak Jadi pas ngeliat air gede Airnya Pokoknya udah rawang Itu saya nyebrang Nyebrang Sama Masih saudara bapak saya Jadi saya manggilnya datuk Kalau disini Kalau di Jawa kakek lah Jadi nyebrang lah Ingat Jadi pas dia nyebur Itu saya megang di tombak Tombaknya kakek saya itu Jadi pas ditombak Megang tombak Itu pulang berburu Itu kelas 1 SD Karena airnya rawang Airnya gede Jadi pas nyeplung ke dalam Itu saya hanyut Gak tau kemana Pokoknya udah pingsan Dan saya udah pingsan Itu udah dibawa Itu pinggir lagi Itu pengalaman pertama saya Kelas 1 SD Pas berburu Dan pengalaman saya Kedua adalah Jadi kejababi Posisinya Itu kita ada pohon pinang Pohon pinang kan kecil panjang Babi ngelawan Babi ngelawan Posisinya rame disana Jadi yang berani Yang berani ngedeketin babi Itu cuma bapak saya Yang berani dekat Dan pak saya juga yang bumi Jadi pas ditusuk Sama bapak saya Bukannya kena siku Kalau siku itu kan Langsung mati babinya Jadi karena dia kena pantat Babinya makin ganas Itu posisi pohon pinang Satu Dan kita ada orang 10 Ada orang 10 Satu pohon Bayangin Satu pohon pinang Kita naik bareng-bareng Yang paling bawah Yang paling bawah Yang digigit sama babi Itu temen bapak saya Kena digigit sama babi 20 jahitan di kaki Nah karena saya paling kecil Pas di Keras 2 SD itu Karena saya paling kecil Itu saya ditaruh Paling atas Di pohon pinang Jadi pohon pinang Berbuah orang Bayangin berderet Orang 10 orang Di satu pohon pinang Itu pengalaman yang paling seru Lucu lah ya Nah jadi buat kalian yang nanya saya berburu Itu awalnya dari kelas 2 SD Kelas 2 SD Dari TK Tapi mulai aktif itu dari kelas 2 SD Sampai sekarang saya umur 24 Ini tadi ada yang berkomentar Di video saya Berburu Kemarin hari Minggu Tadi dia berkomentar Minta review Anjingnya satu-satu Harganya berapa Dan kualitas anjing yang baik Itu seperti apa Katanya Paling nanti saya Akan mereview Di Hari Rabu Karena di hari Rabu Saya berburu Disitu nanti saya akan mereview Anjing anjing yang bagus Seperti apa Dan kualitas anjing yang baik Seperti apa Dan cara pemesanan Nanti saya akan Kelaskan semua disana Pas Hari Rabu Pas saya lagi berburu Di Rencana saya Berburu hari Rabu Itu di Daerah Kedurang Tepatnya Dari Bungkuma Selatan Nanti disana Saya akan mereview Satu-satu Dan akan Menunjukkan skill Anjing-anjing saya Di lokasi Berburu tersebut Untuk kalian yang menunggu Tunggu aja videonya Karena kalau sekarang Itungannya Tergesah-gesah lah Kalau sekarang ya Pokoknya nunggu Video Saya selanjutnya Ditunggu aja Kalau disana Saya sudah Dan saya sudah Dilokasi Saya akan memberitahu Anjing yang bagus Seperti apa Banyak anjing teman-teman saya yang bagus Kalau menurut saya Anjing yang bagus Kalau buat berburu Anjing-anjing kampung Karena anjing kampung Terkecil Dan skillnya bagus Kalau anjing-anjing ras Seperti saya Anjing Anjing ras Seperti saya Itu anjing kata olah Rasnya Saya ada tiga macam Ada kampung Ada teril Sama ada kata olah Nah yang paling bagus Itu Kampung Kenapa anjing kampung Karena anjing kampung Skillnya lebih bagus Dan anjingnya lebih kecil Larinya juga lebih kencang Kalau kata olah Kebanyakan kata olah Ada suara Dan ada yang Tidak bersuara Kalau anjing saya Posisinya sekarang Itu bersuara Yang belang hitam Koreng Koreng hitam Itu suaranya bagus Kalau itu bersuara Yang satu lagi Yang koreng putih Yang Bruno Kalau itu Suaranya Kecil Anjingnya gede Tapi suaranya kecil Yang kepalanya putih Satu lagi Yang koreng saya lihatin Ke kalian semua Itu suaranya juga kecil Anjing kampung Anjing kampung Kalau misalnya Kalian mau nyari Anjing buat berburu Buat pemula ya Saya saran ini Anjing kampung Karena anjing kampung Lebih bagus Porsi kejarannya Lebih jelas Daripada anjing-anjing baru Karena kalian yang Baru-baru Mau berburu Menurut saya Susah kalau kalian Mau nyari anjing-anjing Kayak Gampang sih Kalau mau belinya Gampang Sebenarnya juga Bisa beli Tapi cara Pendidikannya Sama cara Pengajarannya Itu susah Jadi menurut saya Buat kalian yang pemula Itu anjing-anjing Anjing kampung Nyari-nyari anjing kampung Yang gagal Anjing kampung Harganya normal Standar Standar Anjing kampung Harganya Nah buat kalian Baru berburu Tadi kan Porsi anjing kampung Lebih bagus Yang tadi saya jelaskan Pertama Kalau menurut Orang-orang bengkulu Anjing-anjing kampung Itu punya Banyak Kalau disini Bahasanya apa sih Ragi Bahasa Ragi Itu apa sih Ini apa Bermacam-macam 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 Warna Nah itu yang warna Bagus Kalau belang Dia harus tembus Kayak kukunya Belangnya misalnya hitam Kukunya ada hitam Sampai ke Di belakang ada hitam Itu bagus Kalau belang kuning Pokoknya harus Ada balasannya Intinya balasan Kalau ada kuning Di belakang ada kuning Depan kuning Kuku ada kuning Yang juga yang kayak gitu Yang bagus Kalau disini juga ada yang Kalau orang Jawa ya Kebanyakan orang Jawa Kalau saya Teman-teman saya yang di Jawa Dia ngomong Kalau yang giginya Jelek Giginya katanya Itu gara-gara Keseringan makan Nasi yang lagi Masih panas-panas Jadi dikasihkan anjing Itu kalau disini Itu tua Itu kelebihan Nah kelebihan Kalau disini kelebihan Jadi anjingnya giginya jelek Itu bagus Kalau disini Tapi kalau di Jawa Teman-teman saya Pada gak suka Jadi intinya gimana ya Kalau disini Anjing yang giginya jelek Itu kan bukan buat Bukan buat diadu Kalau di Jawa itu kan Buat diadu bagong Jadi emang jelek Dia kalau diadu bagong Gigi yang kayak gitu Itu cepat patah Nah kalau di Sumatera Itu kan gak ada Albi bagong sama sekali Jadi buat kejaran Jadi kalau buat kejaran Kejar babi Itu lebih bagus yang Giginya jelek Kuning-kuning Ada Jelek lah pokoknya Intinya giginya Nah jadi buat kalian yang pemula Saya saranin lah Anjing-anjing kampung dulu Kalau misalnya udah paham Dengan anjing kampung Kalian dalamin dulu Di anjing kampung Habis itu Baru kalian nyari Anjing-anjing yang ras Anjing-anjing kata olang Teril Segala macam lah Yang kayak anjing-anjing kejam lah intinya Kalau buat seorang yang bagus Itu anjing-anjing kata olang Tapi yang Tadi kan ada yang tanya tuh Harganya anjing kata olang Saya berapa Dua ekor berapa Satunya berapa Kalau yang jelek Yang koreng hitam Itu 17 juta bro 17 juta diambil kemarin Sebelumnya itu anjing kapolres Bungkulu Selatan Tapi kapolresnya udah Pindah ke Curug sekarang Dari sekarang udah gak kapolres lagi Kata dia di Polda Bungkulu Sekarang Kemarin abis di telepon Dia di Polda Bungkulu Nah jadi Kalau anjing yang satu lagi Yang Bruno Tadi kan itu 17 juta harganya Kalau yang Bruno Itu baru diambil kemarin Anjing dari Lampung Rasnya itu Dogo Pitbull Ada kata olahnya Tapi kebanyakan kata olah Karena kutinya Turun dan badannya Lebih panjang Kebanyakan kata olah Kalau kalian lihat Pasti kalau kalian Lihat sekali lewat Itu pasti nyangkannya kata olah Gak ada pitbullnya Tapi ada pitbullnya juga Itu Bapak aja juga pitbull Kalau itu harganya murah Kemarin diambil Cuma 6 juta Tapi udah seminggu Sama saya udah seminggu Itu kemarin ditawar orang 15 juta Baru seminggu sama saya Udah ditawar 15 juta Dan kita belum lepas Kalau mau Kalian mau ke anjing-anjing Seperti itu Langsung aja kesini Dengan tawaran tertinggi Sambil jual Sambil promosi Iya gak bro Jadi Kalau yang kecil kemarin Ada yang nawar Yang kepala putih Yang saya lihatin Itu kemarin Yang kata tadi Si kepen Ya kata yang komen Ada yang komen Si kepen Berapa sih yang kepen Kalau kepen Saya ngambilnya murah Jujur 500 ribu Tapi sekarang Udah ditawar 5 juta Sambil juta Kecil aja yang jauh Kurang kalau di Jawa Ukuran 5 setengah Kalau yang hitam Jack Yang katolah itu Ukuran Di jauh Ukuran 8 9 9 Yang Bruno 9 Sama sebenarnya Tingginya Tapi karena Bruno Jalannya agak Bongkok Jadi kelihatannya Lebih kecil Padahal sama Kalau digandeng Jack sama si Bruno Itu sama Ini tadi Kita baca dulu Komennya Fokus kesini Fokus kesini Tadi dari Yudi Azi Yudi Azi Tadi Dia Anjing Anjing didatangkan Dari mana Ternakan Dijual Anjing didatangkan Kalau kata Allah Anjing dari Bengkulu Ternakan Bengkulu Tapi awalnya Asal mulanya Kata Allah Di Bengkulu Itu dari Apa sih Ternakan Di Bengkulu Ternakan Di Bengkulu Pokoknya Daerah Bengkulu Ternakan Bengkulu Dulu Awalnya 25 ekor Dari luar Amerika punya Kalau kata Allah Dulu Awal Ternak Jadi Karena ada Ini Bantuan Buat warga Jadi Diperbantukan Dan dipertenakan Dibagi-bagikan Buarga Kata Allah Dan sekarang Diperjual Melikah Kalau di Bengkulu Kalau pitbull Kalau pitbull Pitbull tiril Semacam Pitbull tiril Warna-warna putih Kayak yang Yang kecil Itu Cipi namanya Nah kalau itu Kebanyakan kita Dari jawa Tiril Pitbull Sama Malenois Itu dari jawa Kita ngambil dari jawa Kalau kata Allah Pas Bengkulu Yang tim AK71 Seledang Itu teman saya Bang Iwan Segala macam Bang Iwan juga punya Kata Allah Kata Allahnya Coba tanya Tanya langsung Sama Bang Iwan Kata Allahnya Dari mana Pasti dari Bengkulu Banyakan kata Allah Yang ngelorin Bengkulu Tapi kata Allah Sulit Ngajarinnya Sulit Sulitnya Kenapa Karena kata Allah Dia vaksinnya Ribet Ada Yuriken 1 Yuriken 2 Kayak gitu Sampai umurnya Setahun Dia kelar vaksin Kalau vaksinnya Udah kelar Umur setahun Nah itu Udah aman Pun ngerawat Kalau di bawah itu Rawan mati Rawan mati Perawatannya harus bagus Susunya SGM Itu susunya SGM Dan dikasih Pil kalak Kalau kita buat tulang Jadi kalau Sium tulang Biar dia seperti Gede Tulangnya juga kasar Kalau disini kasar Tulangnya gede Gede Kasar Jadi Buat kalian yang Pengen kata Allah Yaitu Nah dan Ngajar dia pun Buat kenal babi Itu umur Setahun setengah Setahun setengah Itu biasanya Dia baru kenal babi Dan dia mateng Itu buat Berburu Rally Segala macem Kalau buat di padang Padang Marenten Itu video Merally Itu harus Dia udah Udah bisa Merally Itu udah umur Dua tahun Dua tahun Itu udah mateng Kalau kata Allah Dan kata Allah pun Ada yang bagus Ada yang jelek Biasanya Susah Susah diajarin Ada yang Gampang Ada yang susah Jadi kalau yang gampang Sekali bawa Dia udah ngerti Kejaran gimana Dan cara inget babi Gimana Mungkin segitu dulu ya Videonya Buat kalian yang Pengen video Video saya Selanjutnya Seperti apa Komen-komen aja di bawah Dan minta review Satu-satu Komen aja di bawah Nanti saya balas Satu-satu Oke Oke Selamat Sihan Salam Buat di Indonesia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax